Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama atau PBNU Yahya Kolilistakuf mengatakan siap menerima para santri dari Al-Zaitun bila pondok pesantren tersebut ditutup imbas kasus hukum yang menjerat Panci Gumilang. Meski begitu, PBNU tak ingin mendaulih keputusan hukum yang berlaku. Dikutip dari Tribun News, Gus Yahya menerangkan PBNU memiliki banyak lembaga pendidikan yang bisa dimanfaatkan. Meski begitu, Gus Yahya juga meyakini pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika polemik harus diselesaikan. Dikatakan lebih lanjut oleh Gus Yahya, penutupan ataupun kelanjutan belajar-mengajar di pesantren merupakan kewenangan dari pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama. Gus Yahya pun tak mau berspekulasi lebih jauh soal polemik ponpes al-Zaitun. Terlebih, saat ini sang kepimpinan Panci Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka adugan penisahan agama. Ia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Panci kepada pihak berwenang. Sementara itu, Menko Palhuka Mahfud MD menyatakan pihaknya akan menjaga manajemen ponpes al-Zaitun. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan para santri al-Zaitun sesuai dengan hak konstitusionalnya. Mahfud juga mengatakan bahwa akan ada rapat koordinasi mengenai sistem pendidikan di al-Zaitun yang digelar bersama kementerian-kementerian terkait hingga Gubernur Jawa Barat. Hadapun Barat Skrim sudah resmi menetapkan Panci Gumilang supaya tersangka pada selasa 1 Agustus. Saat ini, Panci juga sudah menjalani penahanan di rutan Barat Skrimpori selama 20 hari ke depan.